Ya, sementara itu pemirsa Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pondok pesentren yang mendukung santrinya untuk divaksin. Tiba di Dayah Istiqamatuddin Darul Muharif, Kecamatan Utabaru, Aceh Besar, Kamis Pagi, Presiden Jokowi yang didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Gubernur Aceh Nova Iriansah, dan sejumlah unsur pejabat pusat dan provinsi disambut ratusan santri yang mengemakan salawat badar. Kehadiran Presiden disambut langsung oleh unsur pimpinan Dayah. Kegiatan penyambutan Presiden RI dan vaksinasi masal ini digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tiba di Dayah, Presiden langsung melihat penyuntikan vaksin kepada beberapa santri. Presiden sempat berbincang singkat dengan para santri yang akan divaksin. Di Dayah Istiqamatuddin, Presiden Jokowi turut memberikan arahan yang juga dibuti oleh jumlah santri dan pimpinan pondok pesentren sejumlah provinsi lainnya. Di Indonesia secara Zoom, dalam arahannya Presiden Jokowi Dodo secara terbuka memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pondok pesentren atau Dayah yang mendukung sekaligus melaksanakan vaksinasi untuk para santrinya. Menurut Presiden Jokowi, vaksin adalah upaya pemerintah untuk memproteksi santri dari pabaran COVID-19. Jokowi berharap dengan adanya vaksinasi massal untuk para santri, semuanya terproteksi dari COVID-19. Dengan begitu diharapkan juga belajar tatap muka akan terrealisasi.